Sebanyak tiga kapal Amerika Serikat mulai menuju ke pantai Lebanon. Tujuannya, apakah untuk membantu Israel menyerangi sebulah dan menambah ketegangan di kawasan? Mengutip Times Now News pada 31 Juli, Amerika Serikat disebut siap merespons eskalasi yang terjadi di Lebanon dan kawasan Timur Tengah. Tiga kapal yang mulai berlayar ke pantai Lebanon itu antara lain, USS Wasp, USS New York, dan USS Oak Hill. Diperkirakan ada sekitar 2.500 personil Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di dalam kapal dan ikut di dalam rombongan. Selain itu, skuadron Amerika Serikat juga turut dikerahkan ke Lebanon. Seperti skuadron Amfibi 4 yang dipimpin oleh kapal parang USS Wasp, biasa berfungsi sebagai kapal induk. Kapal itu membawa sejumlah senjata dan perlengkapan tempur seperti kapal pendaratan, helikopter, dan pesawat Osprey. Tapi dikabarkan Amerika Serikat tidak membawa kapal induk bertenaga nuklir miliknya ke Lebanon. Padahal biasanya kapal induk Amerika Serikat bertenaga nuklirnya itu biasa digunakan untuk mencegah eskalasi yang kelak bisa timbul. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!